oke selamat sore bapak ibu sekalian kembali lagi kita lanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang riset kalau kemarin kita sedang menggunakan google.co.id kita hari ini akan bahas tentang google keyword tools google keyword tools mungkin masih ingat saya perlu perkenalan lagi lah ya oke mungkin masih ingat kemarin ada google.co.id google keyword tools ada google trend ya oke langsung aja 3 point kemarin kita udah bahas ini google keyword tool google keyword tool hari ini kita google eh sorry google.co.id google.co.id kemudian google keyword tool ada 2 nanti google trend sebagai tambahan oke saya pikir langsung aja buka google nya tapi sebelumnya anda harus login dulu langsung aja kalau nanti lebih mudah oke kalau sudah login langsung seperti ini juga google.co.id ketikkan disini keyword tool ya sebentar kemudian perhatikan akan muncul seperti ini google.co.id langsung di klik oke kalau kemarin kita bahas tentang cover motor atau mantel motor hal itu masih kita lanjutkan hari ini supaya lebih jelas dan berkelanjutan mungkin langsung dibuat disini mantel motor yang ini dikosongkan yang ini dikosongkan kemudian ini dipilih lokasinya adalah tentunya Indonesia kemudian Indonesia nah kalau misalnya pasar yang anda bidik adalah luar sedangkan dipilih misalnya India bahasanya English ya kalau ini Indonesia sedangkan dipilih Indonesia kemudian langsung ketik search oke biasanya ada kode capta ya karena mungkin ini sudah login tadi tidak ada oke setelah muncul ini disini bisa kita lihat adalah global pencarian setiap bulannya itu ada 720 artinya per bulan ternyata ada yang mencari mantel motor itu sebanyak 210 kali tapi ini tidak terlalu ini masih umum kenapa? karena mungkin ada jaket hujan ya padahal kita yang bidik adalah mantel motor untuk itu coba perhatikan di atas di atas coba di sebelah kiri itu oke tepatnya disini nah ini adalah broad ya sebaiknya dipindahkan ke exact artinya yang persis mendekati dengan kata kunci yang kita cari oke perhatikan lagi ke bawah nah tentu ini yang paling mendekati dengan yang kita cari yang kita cari adalah mantel motor memang kompetisinya masih low ya masih rendah per bulannya masih yang mencari 91 masih hanya 91 dicari sekitar 73 globalnya 91 ya nah artinya kita tinggal lembuk dari sini persaingan masih dikit artinya peluang masih besar ya mungkin Anda suppliernya masih jualan offline Anda punya kesempatan untuk menjualan net nah apabila ini ini ingin diurutkan tinggal klik aja supaya ketahuan yang lebih besar sarung motor sebenarnya kita ya ya sarung motor ternyata yang paling banyak dicari ya 210 ya tapi apakah sarung motor ini berhubungan dengan mantel motor ya nanti coba diperhatikan lagi ya tapi intinya adalah kata kunci yang berhubungan dengan ide yang Anda buat idenya dari mantel motor inilah yang akan digunakan nanti sebagai description yang kita bahas di sini ya tagline description sama keyword ya itu diambil dari dari sini nah bagaimana caranya oke sebelumnya apabila ini persaingannya ternyata misalnya sudah besar sekali ya ini besar sekali misalnya di atas 100 ribu itu tinggal dipilih saja sebuahnya bermain di angka antara 100 sampai dengan 600 ya antara jadi barangnya kalau sekolah itu kerjakan dulu yang lebih mudah nanti untuk lebih sulit ya belakangan oke nanti bermain di angka ini untuk mengambilnya silahkan langsung ini klik ini oke kemudian download ya biarkan saja standard langsung download oke perhatikan ini ya sudah muncul langsung saja dibuka di Excel oke oke hasilnya sudah ada ini ya ya gimana yang berhubungan silahkan diambil contoh ini di hapus saja jual mantel ini tidak karena tidak terlalu detail sebuahnya gunakan yang detail nah ini sudah memenuhi ya silahkan nanti di sortir lagi mana yang memang berhubungan dengan produk kita yang berhubungan dengan ide kita ini tentu tidak ya ini akan menambah dari apa yang kita butuhkan untuk memenuhi yang ini ya untuk memenuhi 51 ini nanti tinggal dibagi mana yang lebih kita manfaatkan untuk nama toko kita ya untuk mendukung nama toko kita kalau sebelumnya sudah ada kita simpan menggunakan google.com tadi tadi ini mantel motor terus ini ada berapa ada 6 ya 1 untuk url ada 4 untuk site title 05 ya oke itu nanti digabung dengan yang ada di disini oke mungkin sampai disitu dulu jika tidak ada kendala kita akan lanjutkan di materi selanjutnya saya berharap dapat input dari bapak ibu sekalian jika ada kendala atau yang kurang paham langsung di komentar di bawah video ini atau langsung di bawah tulisan yang sudah ada di website sampai ketemu di materi berikutnya selamat sore oke selamat sore bapak ibu sekalian kembali kita ketemu lagi di sambungan video-video sebelumnya tentang ide bisnis sampingan dari rumah yang bisa menghasilkan tentunya yang paling mudah saat ini adalah dari dunia online ya atau internet beberapa hari yang lalu saya sudah coba bahas walaupun masih hanya sekilas itu 3 tools yang akan kita gunakan untuk mengeksplorasi atau melakukan riset mengembangkan ide anda menjadi bisnis untuk menghasilkan uang dari internet yaitu google.co.id kemudian google keyword tool dan google trend nah pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau anda masih ingat di video ini nah mungkin anda bisa baca kembali nanti di tulisan sebelumnya kita akan mencari pertama nama toko online yaitu diambil dari keyword ya menggunakan keyword dari google.co.id nah supaya tidak bingung dari penjelasan sebelumnya saya coba kembali lalu perjelas sebelum kita memulai membuat toko online atau membuat bisnis online ada 5 hal yang harus kita persiapkan pertama itu adalah url atau disebut dengan nama website website atau nama toko kemudian ada site title atau disebutkan kategori toko tagline atau spesifikasi toko ada description ada keyword ya supaya lebih jelas url itu adalah nama toko atau nama website contohnya adalah contohnya adalah www.copymiraclegold.com atau www.makamexcenter.com nah bisa diperhatikan disini copy miraclegold.com makamexcenter.com itu adalah bukan semata-mata hanya berdasarkan pikiran saya tetapi itu dibuktikan dengan adanya pencarian di google itu menggunakan google suggestion seperti jelasan sebelumnya itu copy miracle kalau kita perhatikan disini ada copy miracle ada jambi jakarta nah ini saya ambil sebagai domain atau nama toko kenapa saya tidak menggunakan langsung copymiracle.com karena kebetulan sudah ada yang menggunakan ya kebetulan sudah ada yang menggunakan nah sehingga saya bisa tambahkan di belakangnya adalah gold toko gold nah yang penting sesungguhnya adalah kata kunci itu harus ada di dalam nama toko ya nama website nah kebetulan apabila sudah ada itu bisa ditambahkan di belakangnya copymiracle kita misalnya atau copymiraclex atau sebenarnya lebih mudah jika ingin langsung boleh juga langsung copymiracle thailand dot com misalnya itu adalah salah satu contoh dari site title yang saya jelaskan disini eh url yang saya jelaskan disini kemudian ada disebut dengan site title tagline description dan keyword nah semua ini akan kita ambil menggunakan tiga tools yang saya jelaskan di video-video sebelumnya sebelumnya mungkin masih ingat kalau nanti lupa ya itu google.co.id kemudian ada google network atau google keyword tool kemudian ada google trend nah hal ini saya singkat disini kalau saya buat disini gci itu google.co.id ini juga iya ini google keyword tool ini gci ini gkt maksudnya apa nama toko ini nama toko ini nama toko yang kita ambil itu adalah diambil dari google.co.id ini contoh saya ingin jualan cover motor ya cover motor atau mantel motor mantel motor bisa diperhatikan ada muncul disini mantel motor depok mantel motor spot silahkan diambil nah saran saya pertama adalah ketikan mantel spasi motor disini dilihat artinya apabila ini berhubungan dengan ide yang kita miliki silahkan diambil contoh mantel motor oke nanti dicatat langsung keyword hasil reset satu atau langsung aja mantel motor ya kemudian mantel karena mantel ini seperti ini tidak ada hubungan jaringan dengan yang akan kita jual yaitu mantel motor kemudian bisa dilanjutkan motor spasi jangan di enter oke nah ini boleh diambil mantel motor depok boleh mantel motor spot boleh jual mantel motor harga mantel motor itu dicatat jual mantel motor mantel mantel motor sampai nanti jumlahnya itu ada 51 oke artinya satu tadi sudah ditentukan misalnya adalah mantel motor itu dijadikan jadi nama toko kemudian empat lagi itu dijadikan sebagai side detail ya side detail kemudian nanti yang enamnya diambil dari google keyword tool nah ini akan kita bahas secara sendiri kemudian description diambil dari google keyword tool artinya dari google.co.id satu dua tiga sebanyak 25 itu diambil dari google.co.id misalnya motor spansi depok boleh ini 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 boleh itu kemudian disimpan nah kata-kata ini di eksplorasi lagi misalnya cover motor motor oke diambil cover motor murah cover motor bandung cover motor surabaya jogja pespa ninja box ini silahkan diambil dan totalnya adalah 25 oke nah bagaimana nanti cara meletakkannya di dalam website atau di dalam toko online nya kita akan bahas di video video berpindah artinya sampai dengan saat ini anda sudah mengerti penggunaan google.co.id untuk mengeksplorasi atau melakukan riset terhadap nama toko kategori dan description penjelasan dari maaf penjelasan dari toko anda oke mudah-mudahan bisa lebih jelas saya berharap jika ada yang kurang jelas bisa ditulis komentar di bawah video atau langsung di bawah tulisan sekian dulu sampai ketemu di video-video berikutnya selamat sore di video-video berikutnya di video-video berikutnya